Kuyur hujan guys Hujan yang sangat lebat guys Nah sore hari ini Kota Sampit Kota Waringin Timur Kita harus pelan-pelan guys Karena disini Biasanya banjir guys Tapi ini jalannya sudah tinggi Menyusuri Jalan utama Ini jalan ayani Kita sampai Kota Waringin Timur Pada Sore hari ini Tempat orang kuper Disini guys Komsolo Mulai banyak sih kita bersama kita tidak bersama keluarga di rumah kita santai saja ini cukup deras guys jalan hujan pada saat ini disertai angin ini jalan pertama kota sampai jadi jalan Ayani ini jalan yang lurus dari pelabuhan kapal Pelni sampai ke darat Kupolres penderan nol kota Sampit terus kalau lurus sampai kota Waring Barat di panggah lambung sampit ini namanya kota Waring Barat ini lambung merah mati kita jalan terus guys ya perjalanan pada sore ini masih pun hujan sangat deras tapi udaranya sangat sedih guys cocok untuk puasa sangat nyaman jalan Ayani ini guys kalau waktu pagi jam kerja itu sangat penuh pulang juga jadi kalau jam-jam hari-hari jam biasa itu tidak begitu padat kita dengan sekitaran pasar sono aman dilalui janganlah cukup nyaman kalau dulu memang sering banjir tapi ini sudah dipinggikan dua kali tidak salah itu cukup nyaman guys setelah penjalan di sini ini lambung merah simpang 3 HM Arsat jadi kalau ke kiri ini bisa sampai kecamatan Samudah sampai kuala pembuang yaitu namanya Kabupaten Seruyan dari sini 225 kg kalau tidak salah nah ini kalau ke kiri kekabupaten Seruyan 225 kg itu caranya cukup bagus gatar guys tidak ada bukit karena rata-rata di tepi pantai sini kota waringin timur itu tidak ada bukit guys ternyata tanah gatar dan rawa maka di sini banyak kebun-kebun yang sifatnya pohon yang kuat menyedot air guys seperti kelapa sawit kuat menyedot air guys kelapa biasa ini sangat banyak di sini guys kebun-kebun kelapa biasa itu kebun-kebun kelapa biasa itu tepatnya di kecamatan Samudah sampai ke kecamatan Teluk Sampit sampai karena guys sampai laut sampai kalau yang di atas sana guys di kampung atau di hulu itu perbukitan dari sana juga sudah banyak kebun-kebun sawit kalau di kotanya sini jatah seperti ini semua guys tidak ada yang naik turun sedikit pandangan tentang kota Sampit ini dalam pertama dalam Ayani guys ntar lagi ini bunderan nol kota Sampit namanya bunderan nol atau bunderan polres karena sebelahnya kantor polres kita ambil kanan guys karena ini menuju jalan Pramuka rumahnya jalan disini nah 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 jelas bunderan nol ini ada apa ini guys oh ada pohon ranting ini nah ini sekarang ini jalan Cili Riwut guys kalau 200 kilo juga sampai kota Palangkaraya untuk kota provinsi Kalimanan Tengah guys dari sini 200 kiloan kalau kita terus kesana terus dan tidak menemukan perbukitan terlalu tinggi gak ada guys hanya sedikit sekitar daerah kundu sana tapi kita ngambil kiri guys jalan Pramuka nah sini ini nah ini agak ada kenangan air sedikit guys setelan pelan kasihan pengendara motor nanti kena ceknya nah dalam Pramuka cukup sederhana guys tidak padat kesederhanaan masalah lalu-lalangnya guys jadi tidak begitu padat biasa saja sini ini tidak pernah macet wow airnya guys harus pelan-pelan sebelahnya banyak mendatang inilah perjalanan dari pasar jalan ayani sampai menuju jalan Pramuka kota sampai keadaannya kondisinya saat ini hujan lebat pada akhir Maret 2023 oke sampai jumpa lagi